Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Hukum kauni ini takdirnya Ketetapan Allah yang Allah berlakukan di alam Seluruh hukum Allah Baik yang syari'i ataupun yang kauni Didasarkan kepada keadilannya Keilmuannya Kebijaksanaannya Dan Kasih sayang yang begitu besar Kepada hamba-hambanya Jadi Seluruh yang Allah tetapkan Dipastikan Demi kemaslahatan Kebaikan hamba-hambanya Hukum yang Allah tetapkan Baik di alam Ataupun Hukum syari'i Itu yang terbaik bagi manusia Bagi hamba-hambanya Maka Meyakini hal itu Kita akan ridho Kepada apapun yang Allah tetapkan Walaupun Kadang-kadang Apa yang Allah tetapkan itu Terasa pait Nggak akan berani Menentang Atau mengkritik Perintah larangannya Dan aturan-aturannya Tidak akan pernah Kecewa Terhadap takdir Dan ketetapan Allah Azza wa Jalla Tak akan pernah Mempertanyakan Kenapa Allah menetapkan Hal itu Bagi saya Walaupun Kadang-kadang Ketika Menerima Ketetapan Allah Tersebut Orang yang ridho itu Merasakan Pait getirnya Takdir Allah Penderitaan Dan Kanyeri Kaperi Ketika Menerima Takdir Allah Di awal Pelatihan Kita Menuju Kesempurnaan Menuju Kondisi Yang lebih Baik Di awal-awal Itu pasti Akan merasa Sakit Akan merasa Pedih Akan merasa Menderita Adapun Setelah Mendalami Asma Dan sifat Allah Azza wa Jalla Begitu Kuat Tertanam Sikap Ridho Kepada Seluruh Aturan Allah Maka Rasa Pait Akibat Takdir Allah Akan Terasa Sebagai Kenikmatan Itu Tidak Hanya Berlaku Dari Aspek Ini Saja Dalam Aspek Duniawi Juga Berlaku Ada Nggak Disini Atlet Olahragawan Jangan Profesional Profesional Amat Lassemi Aja Umpamanya Orang Yang Hobinya Fitness Ya Hobinya Fitness Ketika Fitnessnya Dan setelah Fitnessnya Ada Penderitaan Apa Penderitaannya Pegal-pegal Kan Pegal-pegal Pasti Orang Yang Pertama Kali Melakukan Latihan Fitness Setelah Beres Sakit-sakit Pegal-pegal Itu Menderita Tapi Setelah Berulang Kali Dan Diakini Pegal Ini Bagus Pegal Ini Proses Yang Pasti Harus Teralami Ya Nggak Pegal Ini Adalah Usaha Tubuh Memperbaiki Sel-sel Yang Rusak Darah Yang Rusak Diperbaiki Menghasilkan Yang Baru Yang Lebih Fresh Yang Lebih Bagus Setelah Masa Pegal Hilang Apa Yang Terjadi Bagi Tubuh Kita Lebih Kuat Lebih Sehat Meyakini Hal Itu Ketika Pegal Itu Nikmat Aduh Enak Pegal Pegal Kan Gitu Kalau Sekali Latihan Enggak Pegal Pegal Enggak Puas Enggak Saya Enggak 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 Pegal Jadi Latihannya Itu Bebannya Cuma Satu Ons Saja Ya Teng Biar Tidak Tiba Beregek Biar Tidak Tiba Perekat Biar Tidak Sakit Biar Tidak Pegal Ada Yang Begitu Enggak Enggak Akan Ada Efek Atau Ketubuh Kalau Satu Ons Tapi Barbal Kanannya 6 Atau 7 Kilo Kirinya Juga 7 Kilo Pas Ngangkat Sampai Jebel Gitu Kan Ekspresi Wajahnya Itu Jebel Tiba Perekat Dan Tiba Pergek Apa Yang Terjadi Pegal Sampai Maksimal 10 Hitungan Kesebelasnya Sudah Oh Disirahat Dulu Dikini Dulu Kan Apakah Setelah Pegal Tidak Kuat Kapok Enggak Lagi 10 Kali Sampai 5 Kali 10 Kali 5 Ditarget Nanti Besok Harus 6 Kali Jadi 60 Kali Nanti Setelah Seminggu Harus 10 Kali 10 Jadi 100 Tambah Pegal Tambah Puas Maka Setelah Seusai Sambil Mengelus Ototnya Pegal Nikmat Nikmat Karena Yakin Pegal Itu Bagus Untuk Dia Itu Dalam Urusan Dunia Ya Oleh Karena Itulah Kalau Itu Bisa Terjadi Dalam Perkara Duniawi Dalam Perkara Ukrawi Yang Terasa Oleh Jiwa Juga Sama Ketika Seseorang Pertama Kali Mengalami Musibah Atas Takdir Allah Ya Terasa Sedih Terasa Berat Terasa Enggak Nyaman Perasaan Kita Dan Setusnya Tapi Setelah Berkali-kali Disertai Dengan Keyakinan Bahwa Penderitaan Ini Baik Bagi Kita Penderitaan Ini Bagus Bagi Kita Penderitaan Ini Amat Sangat Kita Perlukan Amat Kita Butuhkan Dengan Penderitaan Dosa Berguguran Dengan Penderitaan Kita Melatih Kesabaran Dan Mengundang Pahala Yang Melimpah Dari Allah Dengan Penderitaan Ini Mentalku Kita Akan Jauh Lebih Kuat Dibanding Sebelumnya Dan Lebih Siap Menghadapi Kemungkinan Yang Lebih Buruk Di Masa Yang Akan Datang Dan Banyak Lagi Itu Keuntungan Keuntungan Lain Maka Ketika Menderita Dia Tersenyum Karena Ada Banyak Keuntungan Di Tengah Penderitaan Ini Maka Penderitaan Tidak Lagi Terasa Pahit Penderitaan Akan Terasa Sebagai Sesuatu Yang Manis Berkata Muallif Rahim Rahmatull Hafizahullah Di Adapun Orang Yang Mengenal Allah Rasa Pahit Akibat Takdir Allah Itu Akan Sangat Sedikit Karena Kuatnya Rasa Ma'rifat Manisnya Ma'rifat Dia Kepada Allah Dan Bila Ma'rifat Ini Meningkat Menjadi Mahabbah Maka Pahit Getirnya Takdir Akan Berubah Menjadi Sesuatu Yang Manis Dalam Hatinya Sesuatu Yang Indah Sebagaimana Seorang Penyair Menyatakan Dan Sair Ini Dinukil Imam Ibn Qayyim Rahimah Allah Ya Penyair Ini Mengatakan Kalau Bahasa Arab Ini Indah Ya Tapi Setelah Diterjemahkan Kita Mengejar Makna Kalau Mengejar Makna Keindahannya Susah Untuk Didapat Dalam Bahasa Arab Sebab Azabuh Fika Azbun Waba'dahu Fika Kurbun Muisinya Un Un Wa Anta Indika Ruhi Bal Anta Minha Uhib Hasbi Minal Hubbi Ini Limatuh Hib Uhib Itu Bahasa Arab Arti Dari Dari Syair Ini Adalah Azab Maksud Azab Ini Azab Allah Yang Maksud Azab Allah Itu Adalah Takdir Yang Pait Takdir Pait Kepada Dirimu Azbun Taubahnya Bagi Air Tawar Yang Jurnih Membuat Kita Seger Waba'dahu Fika Kurbun Seusai Berlalunya Takdir Pait Ini Dalam Dirimu Kurbun Maka Itu Berupa Kurbun Kurbun Itu Pendekatan Diri Kepada Allah Setelah Beres Berlalunya Takdir Dan Kita Sabar Kita Akan Lebih Dekat Kepada Allah Azab Jalla Jarak Kita Kepada Dia Lebih Merapat Daripada Sebelumnya Wa Anta Indika Ruhi Engkau Bagiku Seperti Ruhku Bal Anta Minha Ahab Bahkan Engkau Dibanding Ruhku Lebih Aku Cintai Aku Lebih Mencintai Engkau Ya Allah Daripada Ruhku Sendiri Hasbi Mil Hubbi Ini Lima Tuhib Bu Hib Cukuplah Bagiku Kecintaanmu Karena Aku Akan Selam Mencintai Apapun Yang Engkau Cintai Kalau Allah Mencintai Menyukai Memberikan Takdir Buruk Kepada Kita Kita Akan Mencintai Berlakunya Takdir Buruk Itu Untuk Kita Karena Takdir Buruk Yang Allah Tetapkan Untuk Kita Pasti Untuk Kebaikan Kita Atau Jangankan Kepada Allah Kepada Manusia Saja Yang Menetapkan Keputusan Yang Membuat Kita Menderita Seringkali Kita Rilo Ketika Kita Sakit Datang Ke Dokter Kata Dokter Seto Jos Kamu Dengan Jarum Sakit Apa Tidak Bingit Sakitnya Apakah Sakitnya Fisik Atau Psihis Dua-duanya Fisik Sakit Karena Ditojos Psihis Tegang Apa Tidak Menderita Apa Tidak Iya Lebih Tegang Secara Psihis Ketika Melihat Jarum Suntik Yang Panjang Sepanjang Telunjuk Dalam Benak Kita Pas Ditojos Ketik Aduh Jangan Jangan Nancep Dina Tulang Jangan Jangan Beletok Potong Nanti Di Dalam Terus Masuk Ke Pembuluh Darah Akhirnya Maju Beredar Keseluruh Tubuh Ada Orang Yang Membayangkan Itu Ketika Mau Disuntik Ada Tidak Banyak Hampir Setiap Orang Yang Mau Disuntik Begitu Ngeri Sehingga Banyak Orang Mau Disuntik Belum Disuntik Teriak Teriak Sudah Didahulukan Walaupun Badannya Gede Pernah Lihat Video Abri Atau Satpam Yang Kakar Mau Diambil Darah Teriak Teriak Kayak Bayi Ada Seperti Itu Itu Fisik Apa Psihis Psihis Sakitnya Tidak Seberapa Tegang Itu Luar Biasa Ya Dokter Menetapkan Keputusan Yang Membuat Kita Menderita Tojos Dengan Jarum Pasien Mau Apa Tidak Mau Tidak Harus Mau Dan Riduk Dia Di Asong Kenta Tangan Sini Saya Ambil Saya Ambil Darah Di Tojos Dengan Jarum Disrot Gitu Mau Apa Tidak Mau Sambil Nyingir Nyingir Juga Sambil Deg Degan Ya Dan Seterusnya Karena Apa Karena Tahu Tindakan Itu Baik Untuk Dirinya Tindakan Itu Menguntungkan Dirinya Maka Dia Pasrah Dia Riduk Kepada Keputusan Dokter Walaupun Tindakan Dokter Itu Menyakiti Dia Fisik Dan Psihis Seringkali Lebih Dari Itu Di Infus Kadang Kadang Harus Dioperasi Kadang Kadang Harus Di Amputasi Ya Pahit Keputusan Itu Tapi Diakini Untuk Kebaikan Si Pasien Makar Apapun Yang Disukai Oleh Dokter Demi Kemaslahatan Kita Kita Pun Akhirnya Mau tidak Menyukai Pula Kadang 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 Nih Orang Yang Sakit Kadang Dokter Nikah Si Obat Nggak Disuntik Aja Dok Ada Yang Begitu Pasien Yang Nawar Disuntik Aja Dok Ya Biar Lebih Cespleng Cespleng Biar Lebih Tok Cer Biar Lebih Manjur Lebih Mujarab Ada Yang Nawarkan Diri Tolong Suntik Suntik Dok Jangan Dikasih Obat Obat Reaksinya Lama Pait Lagi Mending Sakit Ada Yang Seperti Itu Kalau Kepada Dokter Sang Pasien Bersikap Begitu Ridho Pasrah Walaupun Menderita Apalagi Kepada Allah Seluruh Takdir Allah Kepada Kita Dipastikan Untuk Kebaikan Kita Diakini Untuk Kemaslahan Kita Maka Wajib Ridho Tidaklah Semata Mata Allah Menetapkan Ketapan Apapun Untuk Kita Kecuali Pertama Adil Kedua Itu Dilandaskan Pada Cinta Dan Kasih Sayang Dia Kepada Kita Sebagai Hambanya Sering Saya Ungkap Riwayat Cinta Allah Kepada Hambanya Melebihi Kecintaan Seorang Ibu Kepada Bayi Yang Sedang Disusuinya Ibu Kepada Anaknya Cintanya Tidak Bisa Digambarkan Tapi Puncak Kecintaan Seorang Ibu Kepada Anak Adalah Ibu Yang Mencintri Anak Bayi Yang Masih Disusuinya Itu Beda Kalau Sudah Gede Sudah Tidak Nyusuk Tidak Ada Komunikasi Batin Yang Khusus Antara Ibu Dan Anak Tapi Ketika Disusui Bayi Ada Komunikasi Batin Antara Si Ibu Dengan Si Anak Dan Itu Beda Kasih Sayang Cinta Ibu Kepada Anak Yang Disusui Luar Biasa Gede Nah Cinta Allah Kepada Seorang Hambak Lebih Besar Lagi Daripada Itu Oleh Karena Itulah Semua Ketetapan Allah Yang Allah Berikan Kepada Hamba Itu Pasti Demi Kemaslahatan Sang Hamba Maka Meyakini Itu Hamba Manapun Akan Ridha Kepada Seluruh Takdir Kedan Ketetapan Allah Sepait Apapun Ketetapan Allah Tersebut Ya Ini Orang Yang Ma'rifat Kepada Allah Orang Yang Mengenal Asma Dan Sifat Allah Akan Ridha Terhadap Seluruh Ketetapan Aturan Dan Takdir Yang Allah Berikan Sepait Apapun Takdir Tersebut Makanya Makanya Salah 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 Ridha Ba'dal Qadha Ya Allah Aku Meminta Kepadamu Sikap Ridha Setelah Qadha Qadha Itu Artinya Takdir Ketetapan Allah Ya Allah Ridha Kan Saya Terhadap Seluruh Takdirmu Dan Untuk Ridha Itu Memang Perlu Hidayah Dari Allah Banyak Orang Tidak Ridha Terhadap Takdir Allah Banyak Orang Yang Suudhan Kepad Allah Ya Allah Nah Kira Kira Teng Itu Kan Gitu Ya Kurang Gimana Saya Ibadah Padahal Kurang Ibadah Setiap Waktu Salah Saya Selalu Salah Walaupun Telah Walaupun Tidak Khusuk Walaupun Ngebut Malam Saya Bangun Tahajud Siang Selin Kamis Saya Saum Al-Quran Saya Baca Tapi Kenapa Engkau Membalasku Dengan Penderitaan Seperti Ini Nah Ada yang Begitu Gak Ridha Dia Gak Ridha Dia Terhadap Takdir Allah Itu Itu Indikasi Indikasi Dari Apa Ibadah Ibadah Yang Selama Ini Dilakukan Itu Mardud Tertolak Oleh Allah Mungkin Kurang Ikhlas Mungkin Kurang Mutaba'ah Mungkin Kurang Berkualitas Ditolak Oleh Allah Dan Salah Satu Bukti Ditolak Itu Ketika Diberi Musibah Dia Tidak Ridha Terhadap Musibah Allah Subhanahu Hadith Hadith Tentang Doa As'al Karidha Ba'dal Qadha Ini Diribayatkan oleh Imam An-Nasai Dan Disuhikan Nasyi'al Al-Mani Dalam Kitab Suhih Sunan An-Nasai Berkata Mu'allif Wa'innama Yardal Mu'min Al-A'rif Bi'asma'illahi Wasifatihi Bi'hukm Allah Wa'kada'ihi Liannahu Ya'lamu An-Nasai Tadbir Allah Lahu Khairun Min Tadbir Hinafsih Wa'annahu Ta'ala A'lamu Bi'maslahatihi Min Nafsih Wa'arhamu Bihi Min Nafsih Wa'abaru Bihi Min Nafsih Wa'lidha Tarahu Yardha Wa'yaslim Bal Innahu Yara Anna Hathil Ahkami Al-Qadariyat Al-Qawniyya Awishyariyya Innama Hiya Rahmatun Wa'hikmah Wa'hina Idhin La Tarahu Yata'aradu Ala Shayi Minha Bal Lisan Halihi Raditubillahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabim Muhammadin Sallallahu Al-Qadariyat Rasulah Wa'zalika Wallahimah Haddul Iman Seorang Mumin Yang Mengenal Asma Dan Sifat Allah Hanyalah Hanyalah Dia akan Ridha Kepada Hukum-hukum Allah Baik Syariah Ataupun Yang Qadariyat Karena Orang itu Mengetahui Bahwa Pengaturan Allah Untuk Dirinya Jauh Lebih Baik Daripada Pengaturan Dia Untuk Dirinya Sendiri Allah Lebih Mengetahui Apa Yang Lebih Maslahat Untuk Dirinya Daripada Dia Sendiri Allah Lebih Sayang Kepada Dia Dibanding Dia Terhadap Diri Sendiri Kadang-kadang Bukan Kadang-kadang Seringkali Kita Ngaku Sayang Kepada Diri Sendiri Tapi Sering Melakukan Perbuatan Yang Memadaratkan Diri Sendiri Asal Enak Saja Walaupun Madarat Tidak Masalah Contohnya Banyak Orang Mabuk Padahal Itu Merusak Baik Jiwanya Ataupun Raganya Ya Hanya Karena Apa Ingin Mengikuti Kesenangan Diri Tidak Apa Diri Dan Jiwanya Hancur Yang Penting Happy Dia Tidak Sayang Kepada Diri Sendiri Terus Yang Judi Juga Begitu Ikhwan Dan Ahwat Yang Main Game Main Game Itu Merusak Apa Tidak Ya Merusak Otak Pikiran Ya Mental Juga Waktu Terbuang Terbuang Percuma Tapi Menyenangkan Apa Tidak Menyenangkan Asal diri Senang Saja Lapar Ditahan Yang tadinya Ngantuk Pas main Gimah Cenghar Ya Kemudian Waktu Berjam Jam Tidak Terasa Semalaman Tidur Dia Kuat Kalau Baca Kurang Lima Menit Sudah Ngulahek Kalau Ngaji Sekedar Sejam Dua Jam Sudah Elek Sekeng Ini Tidak Ada Terjemahan Dan Seterusnya Ya Tapi Senang Terus Baru Merusak Jiwa Dan Raga Itu Tidak Sayang Kepada Diri Sendiri Semua Ketetapan Allah Itu Karena Sayangnya Allah Kepada Kita Kamu Jangan Melakukan Ini Karena Kalau Kamu Melakukan Ini Rusak Dirimu Hatimu Jiwa Ragamu Rusak Dunia Akhirat Merusak Individu Masyarakat Merusak Dengan Perbuatan Kamu Ini Dilarang Nih Kamu Lakukan Ini Ini Bagus Untuk Jiwa Kamu Raga Kamu Bagus Kalau Kamu Melakukan Ini Cuma Apa Yang Allah Larang Rata-rata Menyenangkan Apa Yang Allah Perintahkan Rata-rata Bikin Malas Bikin Betek Iya Itu Aja Tantangannya Tuh Disana Allah Itu Jauh Lebih Sayang Kepada Diri Hambanya Dibanding Kasih Sayang Si Hamba Kepada Diri Sendiri Allah 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 Itu Jauh Lebih Berbuat Baik Kepada Hambanya Dibanding Perbuatan Si Hamba Terhadap Dirinya Sendiri Ada Nggak Di Antara Kita Ketika Diasongan Bala-bala Tambah Cikopi Tahu Teori Kedokteran Manapun Cikopi Plus Bala-bala Ini Bisa Meningkatkan Kolesterol Darah Tinggi Lemak Dan seterusnya Sehingga Apa yang terjadi Tensi Meningkat Kolesterol Meningkat Gula Meningkat Asam Urat Meningkat Apalagi Yang Meningkat Tapi Dasar Enak Meningkat Meningkat Belum Yang penting Nikmat Walaupun Merusak Diri Sendiri Bukan Berarti Cikopi Dan Balak-balak Haram Nggak Halal Boleh Ada Nggak Orang Yang Sadar Itu Berbahaya Tapi Karena Nikmat Karena Suka Dia Nekat Ada Banyak Buktinya Mana Semua Yang hadir Disini Seperti Itu Allah Lebih Sayang Kepada Hamba Dibanding Sayang Hamba Kepada Diri Sendiri Oleh Karena Itulah Maka Meyakini Meyakini Hal demikian Bahwa Allah Itu Lebih Sayang Allah Itu Lebih Tahu Mana Yang Lebih Maslah Maka Seorang Muslim Yang Begitu Dia Akan Ridha Dan Pasrah Terhadap Semua Ketetapan Allah Ya Bahkan Dia Akan Memenang Seluruh Hukum Hukum Allah Baik Yang Syariah Ataupun Yang Kawuniyah Itu Perwujudan Dari Rahmat Hikmah Dan Kasih Sayang Allah Azza Wajallah Semua Aturan Allah Itu Bentuk Nyata Dari Kasih Sayang Allah Kepada Kita Harunya Sayang Khawatir Kalian Celaka Dunia Akhirat Lahir Dan Batin Nih Ikutini Aturan Ini Demi Keselamatan Maka Orang Yang Meyakini Demikian Dia Akan Ridha Pasrah Kepada Seluruh Aturan Allah Maka Lisan Hal Mengatakan Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabimuhammadin Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Nabiya Wa Rasulah Aku Ridha Allah Sebagai Rabbku Aku Ridha Islam Sebagai Agama Aku Karena Islam Ini Aturan Allah Itu Dan Aturan Allah Itu Pasti Yang Terbaik Untuk Kita Pasti Yang Paling Maslah Untuk Kita Dan Aku Ridha Muhammad Sallallahu Sebagai Nabiku Ya Dan Diutusnya Beliau Termasuk Rahmat Dan Kaisi Allah Ini Buah Dari Ma'rifat Kepada Allah Akan Melahirkan Ridha Sikap Ridha Kepada Seluruh Aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Sikap Ridha Ini Lahir Berbagai Macam Keuntungan Yang Luar Biasa Apa Sajakah Keuntungan Ini Pertama Sifat Ridha Ini Adalah Sifat Yang Dipastikan Baik Tinggi Lilihnya Karena Apa Karena Sifat Ridha Ini Termasuk Salah Satu Di Antara Sifat Fi'liah Allah Salah Satu Di Antara Sifat Allah Adalah Ridha Dan Kalau Itu Menjadi Sifat Bagilah Pasti Baik Tidak Ada Sifat Allah Yang Buruk Dan Allah Serta Nabi Ali Salat Tua Salam Menerangkan Sifat Ridha Ini Bagi Allah Allah Suka Ridha Tidak Kepada Orang Atau Perbuatan Ya Allah Berfirman Radiyallahu Anhum Waradu An Thalikal Fawzul Azim Allah Ridha Kepada Mereka Mereka Pun Ridha Kepada Allah Dan Itulah Keberuntungan Yang Besar Itu Al-Ma'idah 119 Ya Dalam Surah At-Tawbah Seratus Walladzina Taba'uhum Bi'isan Radiyallahu Anhum Waradu An Orang-orang Yang Mula-mula Masuk Islam Dari Kalangan Para Sahabat Muhajin Dan Ansar Dan Orang-orang Yang Mengikuti Mereka Dengan Kebaikan Allah Ridha Kepada Mereka Mereka Pun Ridha Kepada Allah Lakad Radiyallahu Anil Muminin Idh Yubai'un Katah Tash Shajarah Itu Al-Fat Ayat Yang Kesepuluh Allah Telah Ridha Kepada Orang-orang Mumin Ketika Mereka Berbaikat Kepada Engkau Hei Muhammad Di Bawah Sebuah Pohon Ini Yang Disebut Dengan Baikat Ridha Ketika Kau Muslimin Mau ke Mekah Untuk Menunaikan Haji Mekah Saat Itu Masih Dikuasai Oleh Orang-orang Mushrik Maka Nabi Dan Para Sahabat Beristirahat Dulu Di Satu Lembah Namanya Hudaybiyyah Dihutuslah Uthman Ke Mekah Minta Izin Kita Akan Masuk Untuk Haji Tanpa Senjata Bukan Untuk Perang Akhirnya Orang-orang Mushrik Membuat Alot Itu Perundingan Uthman Ditahan Agak Lama Lalu Disebar Isu Uthman Sudah Dibunuh Padahal Belum Sampailah Isu Ini Kepada Nabi Dan Para Sahabat Di Lembah Hudaybiyyah Marahlah Nabi Lalu Mengajak Para Sahabat Tahu Siapa Yang Akan Berbayat Menebus Darah Uthman Maka Seluruhnya Sekitar 1400 Orang Berbayat Di Bawah Sebuah Pohon Ada Satu Orang Yang Ngumpet Tuh Tidak Berani Itu Yang Dikecualikan Tapi Yang Lainnya Semuanya Berbayat Di Bawah Pohon Allah Meridai Mereka Semua Itu Allah Turunkan Ayat Dalam Al-Fat Ayat Yang Kesepuluh Allah Telah Meridai Orang-orang Mumin Ketika Mereka Itu Berbayat Di Bawah Pohon Allah Ridha Kepada Mereka Ya Dan Banyak Lagi Ayat Ayat Lain Yang Menjelaskan Salah Satu Sifat Bagi Allah Yaitu Ridha Hadis Juga Banyak Yang Tanya Hadis Suhih Ribit Imam Muslim Allah Rasul Sallallahu 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 Benar 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 Ridha Kepada Seorang Hamba Ketika Hamba Makan Suatu Makanan Lalu Dia Hamdalah Atas Makanan Itu Atau Minum Suatu Minuman Lalu Hamdalah Atas Minuman Itu Allah Ridha Jadi Ketika Kita Makan Bala Bala Camu Camu Sampai Habis Alhamdulillah Mau Terab Mau Untuk Untuk Alhamdulillah Tidak Harus Nunggu Terab Terab Non Bahasa Indonesia Sendawa Kadang Orang Kalau Tidak Sendawa Tidak Alhamdulillah Yang Kayak Begitu Doakan Biar Terus Sendawa Biar Terus Alhamdulillah Mau Sendawamu Tidak Alhamdulillah Minum Kopi Suruput Suruput Sampai Suha Suha Malah Ada Tapi Kadang 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 Ketika Minum Gitu Ya Saking Nikmat Panas Panas Kalau Bikin Kopi Kan Gak Bisa Dari Dispenser Dispenser Merek Bukan Bukan Dari Dispenser Kurang Baluy Baluy Itu Kurang Panas Ya Harus Dididihkan Kopinya Dimasukkan Mendidihnya Itu Harus Menggoplak Goplak Biar Aroma Asli Dari Kopinya Itu Keluar Baru Puas Lalu Baru Dimasukkan Ke Cangkir Atau Ke Gelas Pakai Gula Bagi Yang Suka Walaupun Dibiarkan Dulu Sampai Dingin Baru Diminum Anehnya Suruput Alhamdulillah Allah Ridha Dan Banyak Lagi Hadis Hadis Lain Yang Menjelaskan Tentang Sifat Ridha Bagi Allah Azawajal Jadi Ridha Itu Salah Satu Diantara Sifat Allah Dan Sifat Allah Itu Pasti Baik Maka Sikap Ridha Yang Dimiliki Oleh Manusia Terhadap Petetapan Aturan Allah Azawajal Adalah Sifat Yang Baik Bukan Yang Buruk Asal Ridha Terap Aturan Allah Dan Ketetapan Allah Baik Yang Syariah Ataupun Yang Kauniah Yang Syariah Itu Syariah Yang Kauniah Itu Takdir Takdir Yang Allah Berlakukan Di Alam Ini Wajib Ridha Adapun Ridha Terap Apa Yang Allah Larang Maka Haram Tidak Boleh Tidak Boleh Meridha Kekufuran Kebidahan Kemaksiatan Tidak Boleh Wajib Benci Hal Itu Kepada Hal Itu Inilah Keutamaan Dari Ridha Yang Pertama Keutamaan Ridha Yang Kedua Ridha Terhadap Aturan Allah Itu Akan Melahirkan Manisnya Iman Dan Berkata Imam An-Nawawi Rahimahullah Salah Satu Diantara Wujud Dari Manisnya Iman Itu Khusuk Dalam Solat Beliau Berkata Min Halawat Iman Billah Al-Khusuk Fis Solat Diantara Manisnya Iman Kabara Allah Adalah Khusuk Di Dalam Solat Salah Satu Diantara Cara Untuk Meraih Manisnya Iman Alah Ridha Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Dalam Kitab Sohih Muslim Hadis 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 Ini Dari Abbas Bin Abdul Muttalib Radiyallahu An Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alih Wasallam Zaka Ta'mal Iman Man Radiyabillahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabim Muhammadin Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Rasulah Akan Merasakan Manisnya Iman Orang Yang Ridha Allah Sebagai Rabb Bagi Dirinya Islam Sebagai Agama Bagi Dirinya Dan Muhammad Sallallahu Sebagai Rasul Bagi Dirinya Orang Yang Ridha Kepada Allah Kepada Islam Kepada Nabi Sallallahu Orang Itu Akan Merasakan Manisnya Iman Ini Yang Pertama Kedua Ridha Terhadap Ketetapan Allah Salah Satu Penyebab Kebahagiaan Salah Satu Unsur Dari Kebahagiaan Yang ingin Kita Raih Adalah Ridha Kepada Allah Sallallahu Bagaimana Diterangkan Dalam Beberapa Hadis Di Antaranya Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Dalam Kitab Musnad Diterima Dari Sa'ad Bin Nabi Waqas Radiyallahu Hadis Ini Juga Diriwayatkan Oleh Imam Ad-Tirmidhi Dalam Kitab Sunnannya Berkata Nabi Sallallahu Sallallahu Dari Amr Bin As Min Sa'adat Ibni Adam Isti'kharat Allah Azza Wajalla Wa Min Sa'adat Ibni Adam Ridhahu Bima Qadallahu Wa Min Syakwati Ibni Adam Tarkuhu Isti'kharat Allah Wa Min Syakwati Ibni Adam Sukhtuhu Bima Qadallahu Azza Wajalla Di Diantara Sebab Kebahagiaan Anak Adam Adalah Selalu Minta Dipilihkan Hal Terbaik Kepada Allah Isti'kharat Isti'kharat Itu apa? Minta Dipilihkan Pilihan Yang Baik Kepada Allah Karena Allah Yang Lebih Mengetahui Mana Yang Terbaik Untuk Kita Boleh Jadi Kamu Menyukai Sesuatu Padahal Sesuatu Itu Buruk Untukmu Dan Boleh Jadi Kamu Membenci Sesuatu Padahal Sesuatu Itu Baik Untukmu Jadi Kalau Pilihan Kita Baik Buruknya Penilaian Kita Relatif Karena Keterbatasan Ilmu Kita Apalagi Ilmu Gaib Ilmu Gaib Itu Menyangkut Perkara Yang Akan Datang Kita Ga Tau Allah Tau Minta Ya Dan Kita Dulu Sudah Membahas Tentang Istikhara Dalam Kitab Bulugul Maram Yang Kita Bahas Setiap Hari Hari Sabtu Istikhara Itu Ada Dua Kita Sudah Terangkan Pertama Istikhara Berupa Doa Hanya Berdua Minta Ya Allah Pilihkan Yang Terbaik Untuk Yang Kedua Berupa Solat Yang Disebut Dengan Solat Istikhara Boleh Kita Minta Dipilihkan Pilihan Terbaik Kepada Kepada Allah Tanpa Solat Dan Lebih Utama Kalau Kita Melakukan Solat Istikhara Nah Ini Termasuk Sumber Kebahagiaan Kata Nabi Di Antara Sebab-sebab Kebahagiaan Bani Adam Minta Diberikan Pilihan Yang Baik Kepada Allah Dan Di Antara Sebab-sebab Kebahagiaan Bani Adam Sikap Riduk Dia Kepada Seluruh Ketetapan Allah Siapa Yang Riduk Kepada Ketetapan Allah Termasuk Yang Pait Kalau Yang Manisma Enggak Perlu Diperintahkan Riduk Pasti Riduk Dengan Sendirinya Kecuali Ada Kecualinya Orang Orang Yang Apa Namanya Yang Ukrawi Oriented Orientasi Hidupnya Hidupnya Hanya Ukrawi Hanya Akhirat Diberi Jabatan Kekayaan Itu Dia Sedih Tuh Pernahkan Dengar Kisah Seorang Sahabat Yang Sangat Suhu Terhadap Dunia Dia Itu Amanah Sangat Terpercaya Ketika Umar Ibn Khattab Radiyallahu'an Menjadi Khalifah Dia Ditunjuk Untuk Menjadi Gubernur Di Sebuah Daerah Ya Tidak Tidak Kata Umar Apa Kamu Akan Membiarkan Saya Memikul Tahun Jawab Ini Sendirian Di Hadapan Allah Akhirnya Mau Gubernur Setelah Beberapa Tahun Maka Umar Meminta Kepada Petugas Di Daerah Itu Untuk Meminta Daftar Orang Orang Termiskin Di Negeri Itu Di Daerah Provinsi Tersebut Oleh Petugasnya Itu Diberikan Ternyata Nomor Satu Siapa Gubernurnya Tapi Yang Membuat Itu Bukan Gubernurnya Petugas Yang Ditugaskan Untuk Itu Oleh Umar Tidak Bilang Gubernur Ini Siapa Ini Gubernur Kami Orang Termiskin Ya Orang Termiskin Lalu Dia Mengambil Uang Dari Baitul Mal Ditanya Itu Bagaimana Rumahnya Seburuk Buruk Rumah Dibanding Rakyatnya Kalau Sekarang Kan Semegah Megah Pemimpin Di Suatu Provinsi Itu Paling Kaya Dan Paling Megah Biasanya Tidak Paling Tapi Minimalnya Megah Dan Kaya Ini Termiskin Dan Terburuk Maka Dikirimlah Uang Satu Karung Dinar Ribuan Dinar Kalau Diuangkan Kita Sekarang Ini Mungkin Milyaran Diberikan Untuk Dia Dari Baitul Begitu Menerima Itu Dengan Surat Langsung Dia Lempar Kantong Itu Sampai Inna Dillahi Wa Inna Ilaihi Roji Dia Bila Begitu Istinya Kaget Apakah Ada Apakah Ada musibah Besar Apakah Pasukan Kaum Muslimin Kalah Di Medan Perang Ini Lebih Buruk Daripada Itu Apakah Amir Al-Mu'minin Umar Ibn Khattab Meninggal Sebagai Sang Khalifah Enggak Ini Lebih Buruk Daripada Itu Apa Yang Lebih Buruk Daripada Meninggalnya Khalifah Amir Al-Mu'minin Umar Ibn Khattab Apa Yang Lebih Buruk Dari Kekalahan Pasukan Kaum Muslimin Di Bidang Perang Melawan Orang Kafir Dia Bilang Dunia Telah Memasuki Rumah Kita Apa Itu Ternyata Uang Miliaran Kalau Zaman Kita Sekarang Ini Lihat Liur Yang Terbayang Di Akhirat Apanya Hisam Kalau Kita Kan Bisa Cengengesan Ya Kayak Domba Beger Melihat Uang Sebesar Itu Gitu Ini Istirja Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Roji Apa Apa Kata Istrinya Kenapa Kamu Bimbang Bagikan Saja Kepada Kau Muslimin Kepada Fakir Mislim Kamu Mau Bantu Saya Untuk Kali Itu Dibagikan Berdua Hanya Semalam Habis Semuanya Besoknya Menjadi Orang Terfakir Itu Orang Yang Ukrawi Oriented Tadi Ya Ada Nggak Orang Yang Seperti Itu Di Zaman Kita Sekarang Haduh Makanya Pantas Kemuliaan Kau Muslimin Di Zaman Sekarang Zaman Kiwari Dicabut Berbeda Dengan Zaman Bahula Mula Ya Diberikan Kepada Allah Karena Mereka Itu Tidak Matre Orientasi Hidupnya Bukan Untuk Di Dunia Tapi Di Akhirat Makanya Diantara Sumber Kebahagiaan Seorang Anak Adam Rida Terhub Semua Yang Allah Tetapkan Tentu Yang Pahit Kalau yang Manisma Tanpa Disuruh Rida Juga Pasti Sudah Rida Untuk Orang Jaman Sekarang Dan Diantara Penyebab Kebinasaan Seorang Anak Adam Adalah Tidak Istikharah Kepada Allah Tidak Pernah Minta Petunjuk Dari Allah Dia Putuskan Segala Sesuatunya Oleh Fikiran Dan Hawa Nafsunya Fikiran Hawa Nafsunya Yang Cenderung Kepada Kedunian Itu Putusan Dia Dalam Hal Apapun Dan Diantara Bukti Atau Penyebab Kebinasan Seorang Anak Adam Adalah Sukhat Dia Kepada Ketetapan Allah Sukhat Itu Murka Marah Tidak Riduk Lawan Dari Riduk Ketetapan Allah Yang Pahit Dia Tidak Suka Dia Benci Karena Merugikan Dia Karena Membuat Dia Menderita Akhirnya Suudhan Kabar Allah Azza Wajal Ya Nah Saya Merajin Tahajud Merajin Somsrin Kami Solat Berjamah Terpelihara Nah Tetap Miskin Dan Niat Salah Itu Niat Ibadah Agar Kaya Ya Jelas Oleh Allah Tidak Diberikan Katanya Salah Satu Pembuka Rizki Itu Rajin Ibadah Iya Kalau Ibadahnya Ikhlas Karena Allah Azza Wajal Tanpa Pamri Kalau Umpamanya Ibadahnya Itu Ada Toge Di balik Tahu 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 Semua Semua Yang Allah Janjikan Untuk Orang Yang Beribadah Allah Tidak Kasih Pahala Tidak Dikasih Magfir Ampunan Tidak Dikasih Rahmat Tidak Dikasih Termasuk Tadi Pintu Rizki Tidak 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 Beramal Akhirat Untuk Dengan Niat Dunia Mengamalkan Amalan Amalan Akhirat Tapi Diniatkan Untuk Meraih Keuntungan Dunia Rajin Tahajud Agar Jodoh Mudah Gitu kan Saya jomlo Sudah lama Biar Dapat Jodoh Tahajud Pas Jodohnya Dapat Tahajudnya Berhenti Ngapain Tahajud lagi Sudah Dapat Nukasep Atau Sudah Bertahun Tahun Ternyata Tahajud itu Tidak Ada gunanya Untuk Cari Jodoh Berhenti Berhenti Akhirnya Akhirnya Ngapalkan Surah Yusuf Sudah Beda Lagi Niatnya Keliru Itu Mengamalkan Amalan Akhirat Dengan Niat Dunia Ada Nggak Orang Yang Kayak Begitu Banyak Banyak Orang Yang Mau Dikir Dikir Tentu Seribu Kali Sepuluh Ribu Kali Semalaman Agar Kalau Dagang Dagangannya Laris Kalau Dia Karir Karirnya Meningkat Kalau Dia Umpah Pejabat Jabatannya Naik Kalau Dia Umpamanya Abri Polisi Pangkatnya Posisinya Segera Naik Makanya Rajin Wirit Rajin Salawatnya Rajin Juga Tahajud Semu Kamisnya Terus Dan Itu Akan Terus Sampai Akhir Dari Karir Kalau Umpamanya Pangkat Sampai Jenderal Bintang Empat Sekarang Bintang Lima Ada Terus Kalau Umpamanya Dia Karyawan Sampai Dirut Padahal Lulusan SD Kalau Dia Umpamanya PNS Sampai Golongan Empat Berapa F Dan Seterusnya Terus Sampai Pensiun Tapi Niatnya Dunia Itu Termasuk Syirik Syirik Kecil Karena Meniatkan Sesuatu Bukan Untuk Allah Atau Dibagi Dua Untuk Allah Sebagian Untuk Dunia Sebagian Yang Lain Termasuk Syirik Kecil Kita Sudah Pernah Bahas Terhadap Hal Itu Ya Ini Di Antara Apa Namanya Beberapa Keutamaan Dari Sikap Ridho Ada Tiga Bukan Tiga Ada Beberapa Jenis Ridho Dan Tidak Seluruh Ridho Itu Diperintahkan Dan Diwajibkan Atau Disunahkan Ada Ridho Yang Diharamkan Apa Sajakah Tiga Jenis Ridho Tersebut Jangan Salah Menerapkan Ridho Ridho Yang Pertama Annaul Awal Mina Ridho Jenis Pertama Dari Ridho Kita Jelaskan Selasa Depan Sekarang Waktunya Sudah Habis Cukup Satu Jam Yang Kita Bereskan Di Atas Satu Jam Nanti Konsentrasi Buyar Tawakalnya Saya Bilang Juga Tidak Cukup Sampai Disini Kita Masuki Sesi Tanya Jawab Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashab Yus Sebelum Tanya Jawab Ada Hadiah Fiki Asmul Husna Ini Ini kitab Akan Kita Bahas Seusai Kita Selesai Membahas Muqaddimah Dari Asma'ul Husna Terjemahannya Nanti kita Akan Bahas Dari kitab Aslinya Iwan Iwan Ada yang Mau Siapa Namanya Mumun Sudah Pernah Belum Belum Yakin Taib Barakallahu Fik Pertanyaan Untuk Mumun Dengan Hadiah Fiki Asma'ul Husna Terjemahan Kenapa Seorang Muslim Yang Mengenal Nama-nama Dan Sifat Allah Dia Pasti Bakal Ridho Terhadap Seluruh Ketetapannya Baik Yang Syari Ataupun Yang Kauni Kenapa Sebab Titik Titik Essay Taluk Apa Kita Taluk Ganti Ahwat Ada yang Mau Jawab Coba Pintur Mana Ihwan Sama Ahwat Ahwat Kalau Yang Mau Jawab Langsung Ambil Make Kenapa Orang Yang Mengenal Asma Dan Sifat Allah Dia Bakal Ridho Terhadap Apa Saja Yang Allah Tetapkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatulloh Ya Karena Kalau Mengenal Sifat Dan Asma Allah Semua Hukum Yang Dilahirkan oleh Allah Hukum Sar'i Walaupun Kauni Itu Pasti Dasarkan Atas Keadilan Keilmuan Dan Kasih Sayang Allah Kepada Ambanya Ya Wata Pinternya Barakallahu Fik Barakallahu Jajak 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 Allahu Khair Ada Tambahan Dari Yang Tadi Semua Ketapan Allah Untuk Dirinya Pas Yang Ter Baik Untuk Dirinya Makanya Dia Ridho Barakallahu Fik Kedua Ahwat Ada Lagi Yang Mau Ngacung Jadi Untuk Ihwan Hadiahnya Direbut Sama Ahwat Ada Lagi Yang Mau Ngacung Ahwat Bismillah Sebutkan Beberapa Dua Atau Tiga Dari Keutamaan Ridho Kepada Ketetapan Allah Satu Pertama Merupakan Merupakan Sifat Baik Karena Merupakan Sifat Allah Jadi Itu Merupakan Sifat Yang Baik Kemudian Akan Melahirkan Manisnya Iman Melahirkan Kebahagiaan Jadi Berapa Tuh Tiga Satu Pasti Sifat Terima Itu Baik Karena Merupakan Sifat Allah Kedua Melahirkan Kebahagiaan Manisnya Iman Manisnya Iman Dan Kebahagiaan Iya Gitu Iya Barakallahu Fik Bintarnya Sebab Macam Ada Yang Mau Kamus Bahasa Arab Kamus Arab Indonesia Susunan Mahmud Yunus Ada Tidak 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 Ada Yang Mau Tidak Tidak Butuh Tidak 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 Awat Ada Yang Mau Kamus Sudah Punya Awat Ada Yang Mau Ada Ya Tidak Tidak Salah Salah Satu Sifat Ridho Salah Satu Sifat Bagi Allah Ridho Dan Allah Meridhi Orang Orang Mu'min Yang Berbayat Di Bawah Pohon Namanya Bayat Apa Ya Ahwat Bismillah Bayat Ridhoan Bukan Ustaz Bayat Apa Bayat Ridhoan Bukan Ustaz Kurang Jelas Bayat Apa Bayat Ridhoan Bayat Ridhoan Berapa Orang Yang Berbayat Seribu Seribu Bukan Ustaz Bukan Seribu Empat Ratus Maaf Dimana Tempatnya Di Di Bawah Pohon Di Hudaibia Di Hudaibia Lebih Kedekat Ke Mekah Ke Madinah Lebih Ke Madinah Ke Mekah Itu Kalau Saya Bawa Jamaah Umroh Salah Satu Tujuan Tur Dalam Kota Mekah Dibawa Ke Lembah Hudaibia Disana Ada Silaturahmi Sama Satu Komunitas Tertentu Yaitu Untak Kepeternakan Untak Disana Berkenalan Dengan Untak Beli Susu Dan Beli Air Kencing Susu Untak 5 Real Satu Botol Kalau Air Kencing 20 Real Lebih Mahal Saya Tanya Kenapa Karena Kalau Susu Minuman Bisa Diperas Kapan Saja Kalau Air Kencing Obat Dan Gak Bisa Kapan Saja Harus Diintip Siapa Yang Mau Kencing Gak Bisa Diperas Barakallahu Fik Jazakillahu Khairan Jazakillahu Khairan Bolehkah Mengambil Ilmu Dari Dai Yang Sering Tergelincir Dalam Berfat Tua Dan Sering Klarifikasi Mudah Mudahan Dengan Dan Bermudah Mudahan Dengan Hal Itu Gak Boleh Dai Berfat Yang Berfat Itu Mufti Jadi Kalau Ada Ustaz Atau Dai Berfat Tinggalkan Fatwanya Dia Bukan Orang Yang Berwenang Untuk Memberi Fatwa Ustaz Atau Dai Hanya Menyampaikan Penjelasan Para Ulama Kalau Ditanya Tentang Sesuatu Dia Harus Mengutip Penjelasan Para Ulama Tentang Sesuatu Itu Jangan Beristihad Sendiri Mungkin Maksudnya Dia Sering Memberikan Penjelasan Yang Keliru Yang Salah Karena Kurang Baca Karena Terlalu Padat Apa Namanya Jadwalnya Sehari Tiga Kali Empat Kali Mengisi Dia Kapan Waktu Bacanya Dia Padahal Pertanyaan Gencar Pas Ada Pertanyaan Yang Dia Belum Baca Dia Kedodoran Akhirnya Apa Dia Menjawab Dengan Persepsinya Sendiri Keliru Di Diingatkan Oleh Ustadz Lain Yang Menerima Laporan Itu Dia Menerima Baik Bagus Diralat Diklarifikasi Tapi Karena Karakternya Tadi Dia Jarang Baca Terlalu Padat Jadwal Mengisinya Akhirnya Apa Terjeremus Lagi Terjeremus Lagi Tidak Hanya Dalam Masalah Fiqih Bahkan Urusan Akidah Ini Berbahaya Syukur Kalau Terketahui Dan Ada Yang Menegor Tapi Banyak Mungkin Yang Lolos Dan Orang Awam Tidak Tau Mana Yang Keliru Mana Yang Lolos Mungkin Yang Tidak Diklarifikasi Lebih Banyak Daripada Yang Diklarifikasi Maka Sebaiknya Seorang Ustadz Itu Tidak Boleh Terlalu Padat Di Dalam Mengisi Dia Harus Punya Waktu Sendiri Untuk Baca Untuk Menambah Ilmu Untuk Berinteraksi Dengan Para Ulama Para Masyai Bertanya Gitu Itu Mestinya Nah Jadi Kalau Umpah Ada Ustadz Jadwalnya Lihat Jadwal rutinnya Wah Ini Banyak Kosongnya Tapi Kenapa Setiap Diminta Waktu Kosong Selalu Tidak Bisa Karena Dia Harus Baca Dia Harus Belajar Mestinya Waktu Belajarnya Lebih Banyak Daripada Waktu Mengajarnya Ya Kalau Umpamanya Ada Ustadz Wah Tiap Hari Setiga Kali Jadwanya Jangan Diundang Ustadz Khawatir Gak 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 Nantinya Nantinya Nah Seperti Itu Bagaimana Seorang Dai Mendatangi Ahlul Bidnah Apa Diperbolehkan Tergantung Tergantung Kalau Mendatanginya Untuk Bergandingan Ceklek Ceklek Wah Kemudian Di Diekspos Jadi viral Ademnya Para tokoh Islam Gak Boleh Yang Seperti Itu Ya Gak 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 Boleh Tapi Kalau Mendatanginya Tanpa Sepengetahuan Siapapun Tidak Ekspos Untuk Menasihati Itu Yang Terbagus Tapi Kalau Sekedar Untuk Menunjukkan Ke Umat Kami Bergandingan Tangan Gak Gak Boleh Karena Apa Karena Itu Menjadi Legitimasi Oh Itu Sudah Akur Nanti Jadi Boleh Ngaji Kepada Dia Allahu Ser Bolehkah Kita Ingkar Dari Kesepakatan Atau Perjanjian Tak Tertulis Kalau Menurut Aturan Islam Tertulis Tidak Kalau Kita Sudah Janji Dan Janji Isi Janjinya Itu Baik Maka Tidak Boleh Kita Langgar Selama Isi Janjinya Bukan Sesuatu Yang Mungkar Walaupun Berjanjinya Dengan Orang Kafir Tunaikan Janji Itu Walaupun Tidak Tertulis Beda Dengan Menurut Kacamata Hukum Kalau Secara Verbal Tidak Tertulis Tidak Berlaku Tapi Kalau Ajaran Islam Walaupun Secara Isan Maka Itu Berlaku Assalamualaikum Iya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Iya Ustaz Ada Pertanyaan Dari Pendengar Bismillah Ustaz Anda Dizol Limi Oleh Sahabat Yang Mencari Muka Dengan Maksud Dia Pengen Jadi Yang Terbaik Anda Jadi Sebel Dan Enek Apakah Anda Termasuk Yang Tidak Ridho Sukrun Ustaz Dari Sambal Hamba Jazak Allah Silahkan Ada Sahabat Yang Suka Cari Muka Gitu Hilang Apa Mukanya Mungkin Maksudnya Penjilat Gitu Terus Kita Sebel Iya Sebel Kepada Karakter Yang Buruk Itu Harus Tetapi Yang Jadi Masalah Bagaimana Cara Melampiaskan Kesebelannya Itu Kepada Orang Kalau Kita Melihat Saudara Kita Terjirmus Kelam Kesalahan Kekeliruan Kewajiban Pertama Menasihati Mengingatkan Bahwa Itu Tidak Bagus Dan Menasihati Jangan Di Muka Umum Kamu Sarmuk Terus Di Hadapan Orang Haram Tau Tidak Boleh Allah Nanti Hina Kamu Di Hadapan Orang Kita Merasa Hebat Menasihati Orang Tidak Boleh Dia Termalukan Jadi Menasihati Seseorang Di Hadapan Orang Pada Hakikatnya Mempermalukan Orang Tersebut Tidak Boleh Tarik Berdua-dua Cari Momen Yang pas Tidak ada Orang Yang dengar Baru Sampaikan Bahwa Cari Muka Itu Sesuatu Yang Buruk Dalam Islam Salah Satu Karakter Menafiqin Itu Pertama Kedua Doakan Doakan Agar Allah Memberikan Hidayah Kepada Kita Jadi Sebelnya Kepada Karakter Buruk Harus Wajib Jangan Senang Alhamdulillah Kawan Saya Buruk Sekali Karakter Boleh Sebel Harus Benci Kepada Karakter Buruk Harus Cuma Nanti Pelampiasan Atau Aplikasi Kalau Ada Karakter Buruk Dalam Diri Saudara Kita Tidak Boleh Langsung Dicela Tidak Boleh Langsung Dipermalukan Tapi Wajib Diingatkan Secara Yang Baik Secara Baik Berdua Tidak Dihadapan Orang Lain Semoga Allah Azza Wajalla Memberi Hidayah Kepada Orang Itu Ada Pertanyaan Tulisannya Sama Isi Pertanyaannya Sama Takut Yang Satu Kelewat Yang Satu Dapat Saya Dua Dua Lewat Karena Itu Bertanya Teng Orang Jangan Bertanya Teng Orang Bertanya Teng Imu Setiap Tashahud Akhir Kaki Saya Tidak Bisa Menekukan Jari Jari Seperti Yang Lain Sudah Dicoba Dan Malah Tidak Nyaman Juga Tidak Tuman Duduknya Apakah Sholat Saya Sah Sah Kalau Tidak Mampu Mungkin Tekniknya Yang Keliru Coba Pelajari Teknik Yang Benar Tanya Ke Ustadz Yang Mengetahui Hal Itu Ya Kalau Dicoba Secara Dengan Segala Cara Tetap Sakit Tidak Nyaman Cari Aja Yang Nyaman Maka Sholat Tetap Sah Dulu Ana Ikut Body Contest Adu Keprofesionalan Otot Gini Ya Apa Binar 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 Dan Piala Pialanya Masih Ada Di Rumah Siapa Ini Yang Gede Dan Sebagian Di Tempat Fitness Yang Jadi Masalah Piala Tersebut Berbentuk Ukiran Manusia Yang Anggota Badannya Berbentuk Sempurna Apakah Harus Ana Buang Hancurkan Segera Dan Yang Di Tempat Fitness Harus Ana Ambil Dan Diancurkan Juga Ya Itu Patung Itu Patung Dan Berlaku Aturan Hukum Untuk Patung Ya Kalau Mau Silahkan Simpen Maka Malaikat Akan Pergi Dan Syaitan Akan Berdatangan Demi Mempertahankan Piala Tadi Silahkan Pertahankan Maka Berdatangan Syaitan Dan Pergilah Malaikat Kalau Kita Tidak Ingin Demikian Ya Sudah Hilangkan Maka Berganti Dengan Banyak Murad Al-Quran Kajian Syaitan Akan Pergi Malah Ikat Akan Datang Tinggal Pilih Aja Gitu Ya Ustaz Ana Sudah Ngekhitbah Ahwat Oh Tapi Seiring Berjalannya Waktu Ahwat Tersebut Masih Suka Datang Ke Kajian Yang Beda Man Hajj Ana Bingung Diteruskan Atau Bagaimana Silahkan Teruskan Resikonya Awet Trajet Sebab Akan Berbeda Akidah Berbeda Man Hajj Itu Terjadi Benturan Gesekat Ya Pastilah Nyaman Apa Tidak Rasakan Aja Sendiri Komunikasi Beberapa Bulan Ini Hanya Lewat Telepon Dan WA Lama Amat Setelah Hitbah Berbulan Bulan Belum Menikah Apa Anak Harus Menarik Hitbahnya Mohon Masukan Dan Pencerahannya Barakallahu Fik Iya Tadi Bagusnya Da'wah Dulu Ajak Ngaji Dulu Sampai Se-akidah Sem-man Hajj Itu Untuk Meminimalisir Apa Benturan Akidah Sama Man Hajj Sama Aja Ada Enggak Benturan Pasti Ada Apalagi Yang Paling Prinsip Yang Prinsipnya Sama Hanya Furu-furunya Berbeda Atau Furu-furunya Sama Hanya Beberapa Karakter Yang Berbeda Itu Bisa Terjadi Gesekan Tapi Tapi Kalau Dasarnya Sama Akan Sangat Mudah Untuk Mengatasi Kalau Perbedaannya Prinsip Akidah Dan Menhaj Itu Akan Lebih Parah Tinggal Dipilih Halo Halo Ustaz Ya Ada Pertanyaan Dari Pendengar Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah Termasuk Syirik Bila Ada Bayi Atau Anak Yang Sakit Terus Orang Tuanya Minta Air Yang Didoakan Atau Didoain Oleh Seorang Ustaz Atau Guru Ngaji Supaya Anaknya Sembuh Apakah Yang Minta Air Doa Dan Yang Memberinya Sama-sama Berdosa Mohon Itu yang disebut Dengan Rukyah Kalau Rukyahnya Benar Artinya Yang Dibacakan Hayat Etal Quran Atau Doa Doa Yang Diambil Dari Hadis Nabi Yang Sohi Maka Iyah Dibolehkan Orang Yang Memberinya Juga Aqidah Man Hanya Lurus Terus Niatnya Juga Ikhlas Tidak Matre Sekali Tiup Umpami Ceban Maka Akan Manjur Yang Kayak Begitu Jangan Karena Tidak Ikhlas Kalau Umpamanya Tidak Dikasih Nanti Bulan Depan Minta Lagi Tidak Dikasih Ah Dulu Tidak Bayar Jadi Orangnya Ikhlas Tidak Meminta Bayaran Lillah Karena Allah Karena Itu Menolong Lalu Yang Dia Lakukan Membacakan Ayat Al-Quran Atau Hadis Nabi Sallam Yang Sohi Doa Dari Nabi Sallam Melalui Hadis Yang Sohi Maka Boleh Itu Rukiah Syariah Sama Dengan Menolong Orang Tidak Ada Yang Dosa Dalam Hal Itu Ada Pun Kalau Rukiah Yang Diberikannya Rukiah Syirkiah Atau Bid'iyah Di Dalamnya Ada Permintaan Kepada Ruh-ruh Orang Yang Sudah Mati Atau Kepada Jin-jin Yang Menghuni Tempat Tertentu Atau Kalau Dalam Bahasa Sunda Disebut Dengan Sebutan Jang Jawokan Itu dari Bahasa Jin juga Maka Tidak Boleh Jadi Walaupun Umpamanya Yang Memberikan Rukiah Yaitu Ustadz Sebab Dukun Juga Di kampung Disebut Ustadz Ustadz Berkedok Eh Dukun Berkedok Ustadz Ustadz Tersebut Suka Ngejual Isim Jimat Jimat Seperti Itu Itu Hakikatnya Dukun Berkedok Ustadz Maka Tidak Boleh Jadi Kalau Mintanya Kepada Orang Yang Terpercaya Ilmunya Akidah Manhaj Dan Ikhlas Terus Maka Dibolehkan Ada pun Kalau dari Orang Yang Yang Diragukan Akidah Manhaj Dan Keilmunya Apalagi Minta Bayaran Maka Tidak Boleh Ya Allahu Alham Saya Bekerja Di Media TV Pegang Program Tarung Bebas Biasa Disebut MMA Mama Apa Mix Martial Art Jadi Seni Tarung Bebas Kebetulan Saya Berada Di Posisi Mengawal Wanita Papan Ronde Biasanya Pakaiannya Juga Minim Terbuka Aurat Saya Sudah Berapa Kali Minta Untuk Dipindah Posisi Namun Tidak Diizinkan Apa Yang Harus Saya Lakukan Terus Minta Kalau Tidak Diizinkan Juga Keluar Sebab Di bagian Itunya Haram Tidak Boleh Ya Di bagian Itunya Tidak Boleh Haram Dulu Waktu Pertama Saya Hijrah Saya Merasakan Nikmat Ibadah Tapi Seiring Berjalannya Waktu Sedikit Sedikit Ibadah Yang Biasa Dirutinkan Mulai Berkurang Dan Mulai Terasa Hambar Mohon Nasihat Ustad Kenapa Itu Bisa Terjadi Bagaimana Mengembalikan Kenikmatan Dalam Ibadah Barakallahu Fik Mungkin Ini Pengalaman Banyak Orang Bukan Hijrahnya Yang Salah Hijrahnya Mungkin Sudah Benar Tapi Syetan Yang Menggodanya Juga Meningkat Kualitasnya Kalau Sebelum Hijrah Tidak Perlu Digoda Sebab Sudah Jadi Taman Teman Syetan Setelah Hijrah Wah Jadi Taubat Maka Baru Syetan Menggoda Awal Hijrah Kualitas Iman Masih Lemah Syetan Yang Menggodanya Juga Level Bawah Godaannya Tidak Begitu Dahsyat Akhir Akhirnya Dia Dia Masih Merasakan Nikmat Ibadah Rajin Tersupport Untuk Melakukan Tahajud Semu Kamis Baca Quran Ngaji Meningkat Kualitasnya Syetan Juga Diganti Dengan Syetan Yang Levelnya Lebih Tinggi Dengan Godaan Yang Lebih Dahsyat Begitulah Seterusnya Sehingga Setelah Sampai Pada Level Tertentu Stug Dia Gak Bisa Meningkat Lagi Mempertahankan Yang Ada Sangat Sulit Ya Nah Akhirnya Terasa Hambar Kalau Terasa Hambar Menurunlah Kuantitas Dari Ibadah Karena Menurunnya Kualitas Dari Ibadah Kuantitas Menurun 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 Begitu Apa yang Harus Dilakukan Istiqamah Meminta Kepara Allah Gali Lagi Ilmu Lebih Dalam Tinggalkan Berbagai Macam Kemasyiatan Bergaulah Hanya Dengan Orang-orang Yang Baik-baik Itu Semua Kiat-kiat Untuk Meningkatkan Kualitas Dari Iman Kita Dan Itu Sesuatu Yang Wajar Sehingga Ketika Ini juga Dirasakan oleh Para sahabat Ya Para sahabat Ketika Ngobrol Terdengar oleh Orang-orang Yahudi Kata Para sahabat Kalau kita Susah Untuk Bisa Khusyuk Di dalam Sholat Di dalam Baca Al-Quran Kalau para sahabat Ngerti gak Bacaan Yang mereka Baca Ya Pasti Ngerti Karena Bacaannya Dari Bahasa Arab Mereka Orang Arab Mereka Ngerti Bahasa Arab Ya Iyalah Tapi Kenapa Susah Untuk Menghayati Terdengar oleh Orang Yahudi Apa kata Orang Yahudi Adapun Kami Maka Kami Tidak Pernah Merasa Was-was Dalam Beribadah Mantap Khusyuk Kepada Tuhan Kami Ditanyakanlah Kepada Ibnu Abbas Apa Kata Ibnu Abbas Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Syetan Kepada Hati Yang Sudah Runtuh Jadi Orang Orang Yahudi Orang Kafir Orang Musyrik Gak Perlu Digoda Oleh Syetan Itu Hatinya Sudah Gelap Hatinya Sudah Kotor Hatinya Sudah Hitam Gak Ngapain Digoda Bahkan Disupport Agar Ibadahnya Lebih Khusyuk Lebih Mantap Karena Ibadahnya Bukan Kepada Allah Kepada Sembilan Allah Biar Kedurhakannya Tambah Gede Tidak Akan Digoda Yang Begitu Begitu Pula Kata Syekh Bin Suja Orang Yang Beribadah Dengan Cara Yang Menyimpang Dari Tuntunan Nabi Maka Ditiupkan Oleh Syetan Ruh Kehusyuan Biar Khusyuk Dalam Ibadahnya Yang Bidah Tadi Karena Udah Pasti Tidak Akan Diterima Oleh Allah Makanya Jangan Heran Orang Yang Seperti Itu Tidak Kuat Zikir Semalaman Puluhan Ribu Kali Kuat Tapi Baca Quran Dikit Saja Lima Menit Sudah Loyo Dia Tidak Akan Kuat Kalau Ibadahnya Benar Karena Tergoda Oleh Syetan Tapi Kalau Ibadahnya Keliru Disupport Oleh Syetan Sehingga Dia Kuat Dan Ditiupkan Ruh Kehusuan Adapun Muslim Ahlus Sunnah Tidak Dibiarkan Oleh Syetan Makanya Susah Ikhlas Susah Husu Karena Kalau Dibiarkan Ikhlas Dan Husu Maka Dia akan Menjadi Orang Yang Bahagia Dan Syetan Akan Rugi Dengan Hal Itu Makanya Tidak Heran Apabila Muslim Ahlus Sunnah Susah Untuk Meraih Keikhlasan Dan Kehusuan Digodanya Dari Aspek Itu Tapi Ini Tidak Boleh Jadi Dalil Untuk Tidak Husu Kamu Malas Dan Tidak Husu Ibadah Saya Ahlus Sunnah Tidak Boleh Jadi Dalil Ahlus Sunnah Ulama Ahlus Sunnah Husu Husu Halo Ustaz Iya Ada Pertanyaan Dari Trisna Assalamualaikum Ustaz Saya Ingin Bertanya Saya Bolos Kuliah Untuk Ikut Kajian Ini Apa Saya Berdosa Karena Membolos Tersebut Ustaz Silahkan Tergantung Kuliahnya Jurusan Apa Kalau Kuliahnya Jurusan Ilmu Ilmu Dunia Maka Tidak Berdosa Karena Apa Hadis Hadis Talabul Ilmi Faridhatun Ala Kuli Muslim Bahwa Mencari Ilmu Itu Wajib Bagi Setiap Muslim Itu Ilmu Syari Kalau Ada Ilmu Syari Kita Kejar Dengan Risiko Meninggalkan Ilmu Dunia Maka Tidak Masalah Asal Jangan Sampai Deo Nanti Jangan Sampai Deo Kalau Deo Nanti Mengecewakan Orang Tua Mertua Saya Non Muslim Bagaimana Ada Berda'wah Kepada Mertua Yang Baik Mertua Saya Punya Karakter Yang Keras Satu Satunya Metode Yang Bagus Untuk Mendakwahi Orang Non Muslim Adalah Menunjukkan Akhlak Islam Yang Sebenarnya Tunjukkan Kemuliaan Akhlak Ya Karena Kalau Menyampaikan Ayat Hadis Ini Saya Akan Mentah Tapi Kalau Ayat Dan Hadis Langsung Kita Praktikan Dan Seluruh Aplikasi Ayat Dan Hadis Akan Berwujud Kemuliaan Akhlak Akhlak Itu Pengamalan Dari Al-Quran Dan Sunnah Semua Orang Pasti Akan Tertarik Sebejat Apapun Orang Itu Kepada Akhlak Yang Mulia Akan Tertarik Orang Pasti Akan Suka Kepada Seorang Yang Suka Menolong Orang Lain Ramah Perhatian Dan Peduli Sopan Santun Dalam Berbicara Memuliakan Yang Lebih tua Sayang Kepada Yang Muda Itu Siapapun Kafir Apapun Orang Pasti Akan Suka Kepada Orang Yang Karakter Seperti Itu Nah Itu Akan Mengundang Simpati Orang Kafir Ini Anak Ini Baik Banget Ya Agama Kita Berbeda Tapi Akhlak Luar Biasa Mungkin Tanya Kamu Kok beda Dengan Anak Pada Umumnya Kenapa Agama Saya Mengajarkan Ini Pak Oh Gitu Ya Ajaran Agamamu Iya Itu Sudah Nanti Simpati Dulu Saya Tidak Begini Sebelum Saya Mengenal Agama Saya Dengan Baik Walaupun Saya Lahir Sebagai Seorang Muslim Tapi Pengetuan Islam Saya Kurang Makanya Dulu Ahlak Saya Nyebelin Setelah Saya Belajar Saya Tahu Tentang Islam Saya Terapkan Nah Ini Penerapan Dari Agama Saya Itu Akan Mengundang Simpati Jangan Sampaikan Ayat Jangan Sampaikan Hadis Kepada Orang Yang Kafir Karena Itu Yang Mereka Benci Langsung Saja Aplikasikan Berupa Kemuliaan Akhlak Maka Insyaallah Itu Akan Menjadi Daya Tarik Untuk Membuat Dia Simpati Ustaz Apakah Syair Yang Diucapkan Oleh Ulama Dapat Dijadikan Hujah Hujah Enggak Tapi Untuk Memahami Pertama Makna Satu Kata Dalam Bahasa Arab Kadang Kadang Merujuk Kepada Syair Yang Ditulis Oleh Para Ulama Untuk Memberi Makna Terap Kata Yang Kita Ingin Jelaskan Tersebut Kedua Syair Itu Ungkapan Jiwa Seorang Ulama Setelah Mereka Mengamalkan Quran Sunnah Pengalaman Spiritual Mereka Mereka Ungkapkan Lewat Syair Makanya Sering Dikutip Untuk Menjelaskan Sesuatu Seperti Tadi Ketika Menjelaskan Ridho Ada Sebaik Syair Yang Dinukil Al-Imam Ibn Qayyim Nah Syair Ini Menjelaskan Makna Salah Satu Bukti Ridho Tadi Itu Salah Satu Tapi Dijadikan Hujah Pokok Untuk Menetapkan Satu Hukum Maka Tidak Boleh Afan Di luar Materi Ana Ingin Bertanya Sering Terjadi Bahwa Ana Sering Tiba-tiba Benci Atau Tidak Suka Kepada Seorang Yang Ana Tidak Kenal Sama Sekali Bagaimana Ustadz Agar Hati Ini Tidak Seperti Itu Kenapa Itu Padahal Yang tidak Dikenal Lebih Banyak Daripada Yang Dikenal Berarti Benci Kebanyak Orang Kalau Begitu Kenapa Ustadz Saya Sampai Seperti Itu Pertanyaan Saya Kenapa Sampai Seperti Itu Ya Pertama Kalau Lingkungan Kita Mayoritas Muslim Kepada Sama Muslim Itu Wajib Cinta Itu Pertama Sama Muslim Saudara Sebagai Saudara Wajib Ada Rasa Cinta Berkata Rasul S.A.W. Kamu Tidak Mungkin Bisa Masuk Surga Sebelum Kamu Beriman Dan Kamu Tidak Dikatakan Beriman Sebelum Saling Mencintai Jadi Kalau Tidak Ada Rasa Cinta Kepada Sama Muslim Bahkan Ada Kebencian Hanya Karena Tidak Dikenal Tapi Kita Yakini Dia Muslim Atau Kemungkinan Besar Dia Muslim Wajib Ada Rasa Cinta Tidak Boleh Ada Rasa Benci Walaupun Tidak Dikenal Berdasarkan Hal Itulah Maka Rubahlah Diri Kita Yang Tadinya Membenci Setiap Orang Asing Yang Tidak Dikenal Menjadi Suka Apa Efeknya Efeknya Kalau Ada Rasa Suka Walaupun Tidak Dikenal Dia Akan Siap Menolong Kalau Orang Tersebut Mengalami Kesulitan Membutuhkan Pertolongan Sebaliknya Kalau Karena Tidak Dikenal Kita Benci Kalau Orang Itu Butuh Pertolongan Kita Akan Nolong Enggak Enggak Malah Kita Akan Mendoakan Singcilaka Singcilaka Kan Begitu Ya Karena Bencinya Bencinya Karena Tidak Dikenal Itu Berbahaya Maka Tidak Boleh Ubah Cara Berfikir Kita Bahwa Semua Orang Yang Ada Seling Kita Yang Diduga Muslim Alah Saudara Kita Yang Dikenal Atau Tidak Yang Dikenal Kalau Tidak Ada Rasa Cinta Tidak Ada Iman Kalau Ada Rasa Benci Adanya Indikasi Kemunafikan Di Dalam Diri Kita Karena Membenci Sama Mumin Itu Ciri Orang Munafik Maka Tidak Boleh Karena Itu Akan Membahayakan Diri Kita Sendiri Ya Rubah Cara Berfikir Kita Maka Insyaallah Dengan Sendirinya Perasaan Kita Pun Akan Berubah Ya Cukup Ya Sampai Disini Insyaallah Kita Akan Berjumpa Kembali Di Hari Selasa Dua Selasa Yang Akan Datang Karena Selasa Depan Libur Kita Akan Ketemu Lagi Dua Selasa Saya Akan Datang Subhanakallahum Bihamdik Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh